Intro Labur, upacara, pembukaan, jamborek, penanggulangan bencana tahun 2019 Intro Lanjutkan Bapak Ibu sekalian terlepas apapun faktor penyebab bencana itu Langkah-langkah penanggulangannya harus kita perkuat sejak dini Apalagi kita tahu kalau bencana itu datang tidak terduga Yang bisa kita lakukan adalah bersiap diri, mawas diri, waspada dan terus meningkatkan pengetahuan tentang kebencanaan Agar kita tahu cara menanggulanginya Dengan demikian kita akan mampu mengurangi kerugian akibat bencana tersebut Hadirin yang berbahagia Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana nasional Kanun nomor 5 tahun 2010 tentang tata cara penanggulangan bencana Serta Kanun nomor 6 tahun 2010 tentang badan penanggulangan bencana Aceh Yang menegaskan pentingnya 4 hal dalam penanggulangan bencana tersebut Yang pertama perlunya peningkatan pengetahuan tentang kebencanaan Sebab hanya dengan pengetahuan yang baik program mitigasi akan berjalan lancar Kedua perlunya sosialisasi dan simulasi kebencanaan kepada masyarakat secara terus menerus dan berkelanjutan Ketiga perlunya teknologi dan kesiapan kebencanaan Empat perlunya kesiapan SDM dan kelembagaan sebagai motor Untuk menggerakkan upaya penanggulangan bencana di semua tempat Untuk dapat memenuhi keempat bidang ini Koordinasi dan komunikasi antar lembaga harus terus diperkuat Oleh sebab itu pertemuan para stakeholder Para pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana Harus kita lakukan secara periodik agar sistem koordinasi dan komunikasi dapat kita tingkatkan terus Jam bore penanggulangan bencana Aceh yang kita laksanakan hari ini Hingga tiga hari ke depan adalah salah satu bentuk komunikasi untuk memperkuat kerjasama tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!